Ya, jadi hari ini, hari Selasa 21 Maret 2023, saya Saya didampingi kuasa hukum, saya Merwansyah S.A.F.H. Saya melaporkan saudara AE atas video yang dia buat Yang sempat viral juga sampai Rp. 596.000 di TikTok-nya yang bersangkutan Sama Instagram-nya juga, dia menyebutkan disitu katanya Mobil yang waktu saya syuting acara Sobat Misku di Tras 7 Ada empat mobil disitu, Pajero, Alphard, Mercedes S-Class, sama BMW Z4 Katanya yang atas nama saya cuma satu unit doang, yaitu Pajero Saya tadi buat laporan dan saya bawa alat-alat uji juga, udah sampaikan tadi STNK dan lain-lain, itu mobil saya, atas nama saya Gitu loh, jadi hari ini alhamdulillah laporan kita udah diterima mungkin secara substansi Apa, pasal-pasal dan lain-lainnya nanti dari Bang Wira saya yang menyampaikan Gimana Bang? Ya, jadi yang kami laporkan adalah saudara Arief Edison Terkait dengan unggahan di video TikTok milik Arief Edison yang hampir 600.000 penonton Dan kemudian diposting juga di akun Instagram Arief Edison Chang Terkait dengan pencemaran nama baik, pengkhinaan dan penyebaran berita bohong atau hoax Karena dia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ditipu oleh Bang John Terkait dengan mobil-mobil yang ditampilkan di acara sahabat miskin di Tras 7 Kita, dengan membuat laporan ini, kita membantah bahwa seluruh apa-apa yang disampaikan oleh saudara Arief Edison itu tidak benar Dan itu adalah hoax Maka tadi kami sudah melampirkan bukti-bukti terkait dengan pendaraan milik daripada Bang John Gitu loh Pasal yang dilaporkan apa? Kami dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3 Kemudian dengan pasal 45 ayat 3 Dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP Dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP Yang terjadi di Jakarta Selatan Oke Bang John Ancaman pidannya 10 tahun Bang John, ini banyak banget laporan buat AE ini Bang John Kenapa Bang John? Jadi kayak memperbanyak laporan nih Ya kan gini ya, maksudnya yang laporan saya awal kan masih dalam proses ya Terus tiba-tiba dia bikin lagi video yang disiarkan melalui akun pribadi dia gitu loh Terus terang banyak banget yang jadi saya juga capek gitu loh Banyak banget klien-klien, banyak banget relasi-relasi ya kan Yang mempertanyakan, jadi khawatir, jadi curiga dan lain-lain gitu loh Jadi tujuan saya sekaligus buat laporan sekaligus membantah bahwa Apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu tidak benar semuanya, berita bohong gitu loh Mungkin saya pun juga kan melihat di komen-komen di situ kan semua menyudutkan saya semuanya gitu loh Jadi sebagai warga negara yang punya hak hukum juga Saya menghormati proses di kepolisian Ya saya menjalankan sesuai aturan yang ada Saya lapor ke pihak berwajib gitu loh Supaya nanti kan ditindaklanjutin oleh pihak berwajib Saya perlu sampaikan ke yang bersangkutan ya Saya ini orang yang fokus Ya terbukti dalam waktu 2 tahun saya bisa membangun 7 perusahaan dan semuanya alhamdulillah jalan Saya ini orang yang fokus Ya kalau kata John Wick itu di film John Wick itu John Wick orangnya fokus detail Saya ini jangan dilihat penampilan saya Tapi saya kalau lagi kerja itu fokus Nah dalam hal ini pun saya orang yang fokus gitu loh Jadi jangan cari-cari masalah gitu loh Hidup kita ini ngapain sih cari musuh gitu loh Jadi dengan pemberitaan yang dia sampaikan Seolah-olah dia yang lebih Seolah-olah dia menjadi saya gitu loh Kayak yang lebih tahu daripada saya Saya tidak akan Ibarat gitu loh Haram Saya haramkan Saya najiskan Memposting atau menunjukkan barang yang bukan punya saya Atau orang punya orang lain yang saya aku-akuin punya saya Kan gak masuk akal Semua yang saya sampaikan Semua yang saya posting di media sosial ya punya saya lah Masa kita mau ngakuin punya orang Saya akuin punya saya Malu bos Progres sebelumnya gimana? Progres laporan sebelumnya seperti apa? Sudah saksi-saksi semua sudah dipanggil Dan harusnya habis ini terlapor ya Harusnya habis ini terlapor Dan ini makanya kan Apa ya Ibarat di posisi yang saya itu udah capek sebetulnya Ngapain sih gitu Saya itu orang gak mau cari masalah gitu loh bang Cuma dia yang cari masalah terus sama saya Ya kan Bahkan ada press release-nya pun juga di-upload juga di video tersebut Gitu loh Ini sudah ranahnya sudah Dia pakai jalur pribadi dia kan Bahkan ada menggiring opini Katanya saya menipu seluruh masyarakat Indonesia Seluruh masyarakat Indonesia disuruh lapor ke 34 provinsi Flores-Flores di seluruh Indonesia Apa sih tujuannya saya gak ngerti Ini orang gitu loh Jadi hari ini terbukti bahwa laporan saya diterima loh Ya Pasalnya jelas ini Pasalnya nih Laporan saya diterima Polda Metro Ya 27 Ayat 3 Ya Dan yang paling berat adalah yang di pasal 14 ayat 1 dan 2 Ancamannya berapa? 10 tahun 10 tahun Oke bang Jon kekeh banget untuk menjarain si AE Iya Kenapa bang kekeh banget ya Harga diri bas Harga diri bang Ini fitnah Saya gini loh ya Seumur hidup saya Tidak pernah ada orang berani nuduh saya penipu Keluarga saya Keluarga besar saya Tidak pernah ada catatan kepolisian penipu Keturunan keluarga saya Gak ada Satupun yang pernah Terlibat kasus hukum Sampai detik ini Tidak ada laporan polisi atas nama Henry Purnyadi Atau Jon Elbert Jadi kalau dia bilang Saya banyak kasus Emang ini dia siapa? Hakim Pemutus Gak ada putusan pengadilan Dia berani menyampaikan Seperti itu dengan Dengan Lantangnya Saya ini menipu Saya ini ini Dan lain-lain gitu Ya kan Kembali lagi lah Masyarakat Indonesia yang menilai lah Saya berbisnis jelas Tidak ada saya satupun bisnis Apa yang investasi-investasi bodong Perusahaan saya jelas Kantornya dimana Ini murni Ya mungkin ya Diduga ya Orang iri hati Ya Pengen Kaya Kayak saya Tapi caranya Dengan menjele-jelekan Seperti ini kan Ada hukum loh Di negara ini Ada undang-undang yang mengatur Kebebasan kita Menyampaikan pendapat Kebebasan kita berbicara Di muka publik Apalagi ini sudah media sosial Dan saya sudah milik Publik juga Saya punya 5 juta pengikut Di tiktok 692 ribu Di instagram Youtube saya Udah 266 ribu Udah Centang biru semua Yang belum cuman Tiktok lagi proses Jadi Tindakan dia ini kan Berdampak Luas Gitu loh Di belakang saya ini Ada keluarga saya Ada ratusan Karyawannya 160 lebih Karyawan saya Mitra-mitra bisnis saya Klien-klien saya Ini kan yang dia Nggak pikir Jangka panjangnya Dengan dia Menyampaikan seperti itu Intinya Hari ini Saya melaporkan Atas berita bohong Yang dia sampaikan Katanya Mobil yang atas nama saya Cuman Pajero Yang Jelas Ini Saya tadi kasih lihat buktinya Kalau nggak kan Nggak perlu kita Nggak mungkin diterima Ada bukti Autentik Surat-surat Dokumen-dokumen Yang menegaskan Bahwa Mobil Alphard itu Punya saya Gitu loh Jadi sudah jelas Apa Berita bohong Gitu Apa yang dia sampaikan itu Tidak Tidak mendasar Gitu loh Kita Kita hormati Proses hukum Kalau nanti Yang bersanggurkan Mitra ramai Bagaimana Saya Sudah sampaikan Berkali-kali Demi Allah Demi Rasulullah Khusus orang ini Saya tidak mau berdamai Saya muslim Demi Allah Demi Rasulullah Saya tidak mau berdamai Hanya Khusus orang ini Tidak akan ada Kata damai Mau dia mau sujud-sujud Mau nyembah-nyembah Mau minta ampun Mau bagaimanapun Tidak ada kata damai Tapi sempat menghubungi Nggak ada Oh nggak ada Nggak ada sempat Menghubungi Nggak ada Bahkan beberapa waktu lalu Dia juga sempat Diduga Mencoba untuk Mencemarkan Nama bayi saya Melalui Grup tertutup Anggota Hibni Saya sudah Tindak lanjutin Ke pengurus-pengurus Ada buktinya Skrin-skrin-skrinnya Ada semua Jadi Saya nggak bisa Ngebayangin Apa yang ada di pikiran Dia ini Tujuannya apa Motifnya apa Saya nggak tahu Karena kan dia yang melakukan Kalau itu Lebih baik teman-teman Tanya ke dia Tujuannya apa Yang pasti Yang dia Sampaikan itu Semuanya Nggak benar Gitu loh Ya Dibilang katanya Saya banyak kasus Boleh dicek lah Nama saya kan jelas Saya itu orang yang Di Instagram saya jelas Ada nama saya Bisa dicek Ada nggak LP atas nama saya Ada nggak saya terlibat Kasus hukum apa Nggak ada Gitu loh Sama sekali Satupun Jadi Sangat Melukai Perasaan saya Dan ini soal Harga diri pak Ya Saya tidak ada track record Maling Tidak ada track record Keluarga saya Oh dulu bapak saya Pencuri Apa penipu Nggak ada pak Keluarga saya semua Keluarga terhormat semua pak Jadi Jadi Abang kan dikenal sama Ya Tapi Kalau untuk urus ini pak Saya tanggung dosanya sama Allah pak Kalau saya Tidak memaafkan satu orang ini pak Saya Saya tanggung dosanya sama Allah saya pak Saya tanggung dosanya pak Ini kan abang mengupload lapor gitu Tempat ditugas pansos gitu Gak ada laporan laporan ini Ya enggak lah Justru dia yang pansos Kok sayang dibilang pansos Saya tuh nggak perlu pansos pak 5 juta pengikut saya Video saya selalu kalau saya upload Ditonton jutaan Ini bukan bahasa arogan ya Saya Kalau dibilang mau pansos Ngapain Saya nggak butuh pansos Orang saya udah terkenal kok Udah dibuka youtube aja Muncul terus Saya dimana-mana berhubungan baik Sama orang Silaturahmi Upload minana sama orang gitu Saya nggak 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 nyari pansos Kecuali saya nggak dikenal Terus tiba-tiba Bikin lah Bikin gini-gini Biar Kenal Nggak-nggak Saya nggak nyari itu Saya nggak makan dari pansos juga Saya punya bisnis Saya punya usaha 7 perusahaan saya Alhamdulillah jalan semua Dan Bukan apa ya Bukan Bukan cuman pencitraan-pencitraan Itu bener-bener bisnis saya Terlagi saya mau launching Yang John Temen Ruko-nya di Alam Sutra Tahapnya udah 95% Udah selesai Gitu loh Ini sebetulnya mengganggu Aktivitas saya dalam berbisnis Cuman Saya Karena Gini loh Posisi saya Kecuali saya nggak Nggak terlalu dikenal gitu Saya mah bodoh amat lah Masalahnya Saya sudah milik publik juga Jadi saya harus meluruskan juga Supaya tidak jadi bola liar Supaya tidak jadi Oh si Johnny tukang Ini doang Pamer-pamer mobil Bukan punya dia Waduh Nggak terima dong Itu hasil kerja keras kok Saya Tujuannya untuk memotivasi teman-teman kok Yang lagi berjuang Bukan untuk Pamer atau apa Harta nggak dibawa mati Saya tahu banget itu kok Oke Oke Bang John Terima kasih